Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview DIY with yourself bagaimana cara membuat air purifier dengan menggunakan filter dari Xiaomi air purifier oke, kita akan unboxing Nobiko air purifier oke, alatnya seperti ini alatnya seperti ini, ini adalah HEPA filter oke, masih diungkus di bagian bawahnya, oke kita buka dulu ya, pagingnya oke, alatnya seperti ini jadi dia ada 2 lapisan ya, lapisan pertama ini yang biasanya itu bisa dicuci alatnya pertama itu untuk menyari debu-debu partikelnya lebih besar, yang di dalam itu partikelnya lebih kecil ya, di atasnya sini, ini ada fan-nya, yaitu fungsinya itu dia, bentar ya, fungsinya kita lihat dulu fan-nya fan-nya seperti ini, simple banget bikinnya ya dan di dalamnya ini ini ada adaptor ya ini adaptornya ada dan dilengkapi sistem timer dan ini kalau kita mau gunakan di mobil ya di mobil dia bisa ya ini dia ya, kita bisa gunakan untuk yang di mobil di sebelah dalamnya ini, jadi dia ada 3 lapisan ya, 3 kali penyaringan yang penyaringan pertama itu yang sebelah luarnya ini dia untuk menyaring partikel-partikel atau debu-debu yang lebih kasar sekitar 3 mikron terus bagian dalamnya ini dia ada warna putih ini dia ada HEPA namanya HEPA filter dimana fungsi dari HEPA filter itu itu untuk menyaring debu-debu yang lebih kecil yang partikel-partikel lebih kecil seperti 0,3 mikron dia menyaring dan bisa juga menyaring kayak bulu-bulu, binatang, tungau ataupun juga menyaring debu, virus dan lain sebagainya ya setelah penyaringan kedua itu ada penyaringan ketiga ini warna hitam ini ini adalah karbon ya jadi dia akan menyaring bau-bau yang akan keluar dari filter ini jadi dari udara ini dia akan menyaring bau seperti bau atau bensin atau lain-lain sebagainya ya dari sini dia akan menyaring ya jadi dia 3 fungsi penyaringannya yang pertama yang partikelnya lebih besar ini bisa dicuci biar filter HEPA-nya itu lebih hemat ya yang kedua itu filter HEPA dan yang ketiga ini karbon ya oke sekarang oke oke jadi alat ini meniru cara kerja Xiaomi air purifier dimana penggunaan filter HEPA yang juga digunakan pada Xiaomi air purifier jadi sama ya filter HEPA ini digunakan terus alat ini bekerja dengan menambahkan kipas kipas ya ditambahkan kipas pada bagian atas ya jadi kipasnya ditaruh di sini jadi dari udara yang di dalam ini ditarik dari sini masuk dari sini ditarik keluar ya dari sini ditarik keluar jadi untuk menjodol udara ruangan dan kemudian disarin dengan filter HEPA ya jadi future-nya DIY ini air purifier untuk dapat untuk Anda yang ingin memiliki Xiaomi air purifier namun tidak memiliki budget jadi ini paket yang murahnya ya kalau Xiaomi air purifier itu lebih mahal ya jadi dia sekitar 2 jutaan kalau ini hanya sekitar 400 ribuan ya 465 ribu jadi dia paket murahnya jadi dia tidak ada fitur-fiturnya seperti sensor-sensor ini dia nggak ada nih dia versi simpelnya dan langsung bisa dipakai ya jadi kita bisa memiliki budget yang memadai maka dapat membuatnya sendiri dengan produk ini jadi kita bisa buat sendiri ya dengan produk ini ya simpel banget bikinnya terus alat ini bekerja dengan menambah kipas pada bagian atas untuk menjedot udara ruangan dan kemudian disaring dengan filter HEPA ini ya jadi menjedot ruangan dari luar masuk ke sini disaring dan dikeluarkan lagi ke sini dengan udara yang udah tersaring ya HEPA filter HEPA filter yang digunakan sama persis dengan filter HEPA yang digunakan pada Xiaomi ya jadi filternya yang sama persis ya filter ini dapat menyari debu hingga mikro organisme berbahaya yang bertebaran di udara ya jadi replacement filter yang anda dapat dengan mudah mengganti filternya yang telah kotor ya jadi kotor ini bisa diganti jadi kipasnya dicabut ini dibuang dan ini bisa dipakai ulang ya untuk lifetime nya ini namanya Nobiko DIY Xiaomi air purifier itu itu biasanya pakai 6 bulan sampai 1 tahun ya oke oke jadi sekarang kita akan coba seperti apa ini seperti apa hasilnya kita akan nyalakan dia dan seperti apa cara kerjanya ya pertama kita colok dulu ini point adaptornya disini kemudian kita nyalakan coba listrik yang ininya disini ada pengaturannya ya speednya kita mau seberapa kencang exhaustnya oke oke nah ya ya jadi dia akan menyaring semuanya udara-udara yang disini masuk ke dalam sini ya ya jadi air volumenya itu 367 tvm ya air flow nya ini dia gak terlalu risik ya jadi ini enak ditaruh di kamar-kamar ini rasat sedot nih rasat sedot ya jadi udara sedot udara yang bersih ini udara yang keluar sini udah fresh simpel banget dan dia hanya plug and play aja jadi kalau filternya rusak tinggal dibuang dan ganti baru aja gitu ya gampang sekali cara pujan juga mudah oke guys demikian review dari kami Rona Tech mengenai DIY cara membuat air purifier yang murah dan gampang hanya menggunakan kipas dan kita menggunakan filter HEPA dari Xiaomi jadi kita modifikasi dia dan ini udah siap untuk dipakai ya harganya juga murah paket ekonomisnya harga sekitar 460 ribuan anda udah bisa dapat air purifier oke guys demikian review dari kami Rona Tech mengenai cara membuat air purifier yang mudah dan gampang serta harganya ekonomis semoga informasi ini terguna dan membuat bermanfaat banget semuanya jika anda menyukai video ini please like dan comment jika anda ingin bertanya seputar bagaimana cara membuat air purifier ini oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you on the top guys bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax